untuk basic attack nya rosaria seperti ini Coy kalau kalian mau build rosaria itu yang paling penting increase attack 16% nah ini gokil ini bro kemungkinan kalau misalnya kita bisa beli-beli di shop kemungkinan bisa kita Rifai sampai Rifai kelima Halo brother and sister selamat datang dan pada video kali ini itu kita kedatangan banyak event ya yang sudah dirilis di Genshin Genshin Impact miHoYo nah yang pertama itu ada update 14 undangan winbloom sistem barunan sistem barunya ini seperti di event juga coy Oke untuk kerincian eventnya itu kita akan melihat update versi yang akan segera rilis traveler penasaran penasarankan tentang isi konten-konten baru kami akan mengenalkan tentang sistem baru yang terdapat dalam update versi kali ini yaitu event undangan di penundangan traveler dapat menghabiskan waktu bersama beberapa karakter di quest story dengan akhir cerita yang otomatis kita butuh kunci story ya untuk membuka event undangan ini nanti akan dijelaskan pada bagian bawahnya coy Oke setelah event undangan terbuka Bukalah menu event undangan untuk menerima quest story karakter saat quest story berlangsung pilih-pilih jawaban para traveler akan mempengaruhi jalan serta keakhir cerita quest tersebut seru ini coy untuk apa quest story nya ini itu tergantung jawabannya kita akan menentukan akhir dari quest story yang kita ambil nah ini untuk syaratnya juga kita harus sampai rank adventure level 26 untuk bisa membuka quest story nya traveler membutuhkan dua kunci quest story untuk membuka setiap event undangan seperti itu coy kebetulan ya pasti kalian pandang numpuk semualah kunci-kuncinya ini ada 8 udah mentok gitu ya cukup untuk membuka empat quest story dari mereka semua jadi ada empat barbara Noel Chongyun dan Bennett saat gue sedang berlangsung hati karakter mempengaruhi kelancaran quest event undangan traveler sebaiknya memperhatikan hati dari karakter seksama karena quest bisa saja gagal Oke jadi kalian saat menjalankan quest harus perhatikan baik-baik coy hatinya hati dari travelernya kita coy Oke dan Iya quest story nya pilihan dari jawaban traveler mempengaruhi jalan akhir cerita tersebut traveler dapat memainkan kembali setiap alur bercerita dalam quest undangan yang sudah dimainkan tanpa perlu menggunakan kunci story jadi satu kali kita buka kunci story nya itu kita sudah bisa jalanin terus questnya coy nah ini dia untuk ending reward ending reward nya itu kita akan mendapatkan sekitar ya Primo game yang paling penting sini kita kita dapat sekitar 60 Primo game coy itu yang paling penting untuk free player gacang nanti ya kita lanjut ke event yang kedua nah ini event yang gila-gilaan event yang cukup banyak-banyak sekali live punya di update 1.4 tidak kalah lah seperti waktu event di Luye kemarin di eventnya ini invitation of windblum Oke let's go kita lihat saja langsung seperti apa nah ini kita kedatangan karakter baru Rosaria bintang 4 nah ini cukup keren karena dia Syro dan bisa jadi support bisa jadi DPS juga coy kalau menurut saya nanti juga untuk di banner 1.4 pas update itu banner venti duluan bro banner venti jadi jadi kalian yang belum punya venti wajib kalian punya venti Oke seperti itu nah terus untuk rosaria sendiri itu akan ada di bannernya cilde nanti Bro kalau buat saya pribadi saya sudah punya venti jadi saya akan gaca di bannernya cilde setelah banner venti itu bannernya cilde karena ya jujur maksudnya saya kekurangan ini ya DPS DPS untuk Hydro makanya saya akan gaca dia sekaligus cari rosaria ini Oke sebelum kita lihat lebih dalam tentang rosaria kita lihat dulu elemental skillnya basic attack nya dan dan elemental burst nya rosaria nah untuk elemental elemental untuk basic attack nya rosaria seperti ini coi sebagai pengguna Polan kayak agak lambat gitu ya basic attack nya loh ada nusuk-nusuk kayak siangling tapi siangling lebih banyak dan untuk charge attack nya ya sama lah ya ya pengguna Polar yang lain kecuali di zongli Oke seperti itu kalau basic dari basic attack nya dan ini dia untuk elemental skillnya rosaria jadi dia berpindah ke belakangnya musuh ya terus di hit enjoy ngeri juga dan cooldownnya ini cukup cepat sekitar enam detik nanti kita akan lihatlah dan untuk dad dari demiknya rosaria nah ini dia elemental burst nya rosaria Oh dia dia nangkapin tombak es gitu gokil Oke seperti itu dia dari skill skillnya dengan rosaria nah sekarang kita lihat dari apa statusnya rosaria sendiri Oke dia berelemen sayurau seperti yang kalian sudah lihat tadi dan kalau misalnya kalian lihat build silahkan kalian siapkan bahan-bahannya ini silahkan siapin aja bahan-bahannya itu Oke seperti ini dia kalian kalau misalnya mau perhatikan kalian mau lihat nanti seset sertakan sumbernya di deskripsi linknya di deskripsi Oke nah seperti itu dia dan yang paling penting juga kalau kalian mau build rosaria itu yang paling penting usahakan konstelasi satu Bro nah dari pasifnya kita paca dulu dari pasifnya setiap jam dari jam 6-6 pagi dan moving speednya dari partinya kita itu meningkat sekitar 10% ya lumayan cepatlah dan untuk pasifnya yang kedua dan rosaria strike openness from behind using the fans konfession Rosaria critical rate increase 12% ini gila sih kita build ke arah IPS bisa ini kalau misalnya kayak begini tapi kita mainnya di critical damage soalnya dari resonansi elemennya Syros sendiri itu resonansi elemen Syros sudah meningkatkan critical rate anggota partib Oke seperti itu dia dan casting time of increase critical rate at all ngebih party members sgcf rosaria persel by 15% waduh gila ini sih meningkatkan critical rate dari partinya kita juga ini bisa coy jadi ya wajib lah cocoklah masuk di aneh line up dilukuin untuk setiap pasifnya rosaria itu meningkatkan critical rate anggota party juga ya sadis-sadis nah ini dia untuk konstelasinya kalau misalnya kalian mau build rosaria ke arah dps kalian wajib konstelasi satu Bro karena when rosaria deals critical hit ketika rosaria mengakibatkan critical hit attack speednya akan meningkat sekitar 10% dan normal attacknya normal attack demiknya itu akan meningkat sekitar 10% jadi ya wajib lah kalian apa kalian build ke arah dps kalau misalnya konstelasi satu cukup gampang lah ya kalau misalnya kita mau dapat konstelasi satu mengingat dia ini cuma bintang bintang empat kirain waktu pertama lihat dia gua bakal ada karakter bintang lima ternyata tidak dia bintang empat nah ini konstelasi duanya juga cukup ngeri ya jadi ketika dia tancapkan ultinya ulti atau elemental burstnya itu itu durasinya akan meningkat sekitar 4 detik 4 detik itu lama bro Oke seperti itu dia dari konstelasi rosaria nya jadi wajiblah kalian build dia ya kalau kalian punya keren 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 Oke seperti itu dari rosaria kita lanjut ke event event selanjutnya kalau cildek otomatis kalian sudah tahu lah ya tentang cildeng Oke selanjutnya kita akan kedatangan weapon baru yaitu lebih for the end Oke Oke seperti itu dia dan ini statusnya dan itu untuk secondary statusnya itu meningkatkan energi Richards persen dan iya yang paling cocok sip otomatis venti lah kalau misalnya mau pakeinnya kalian mau pakein cocok venti untuk meningkatkan energi Richards nya venti Oke seperti itu dan ini dia ini dia bahan-bahan pakein kalau misalnya kalian mau naikin Wipennya Oke seperti itu Oke selanjutnya itu ini dia windblom festival seperti kemarin yang diluya di monster juga ada event-event yang banyak sekali eventnya coy seperti ini ini full c-c-c-c balance nembak-nembak balon ini cukup keren lah ya event-event nya ini dia windblade ada event terbang-terbang juga kita ini Bro ya semoga kalian yang pengguna smartphone bisa easy-measy PC menaklukkan dengan event-event nya Oke seperti itu dia dan ini event musung asok event-event nyanyi-nyanyi gitu kayaknya cuma sayangnya disini enggak ada suaranya gitu apa Hai sakit suaranya no tetap tidak ada suara doi Oke seperti dia itu event dan kalau misalnya event yang ini ya kalian akan butuhin ini item yang ini untuk menjalankan event seperti ini kemungkinannya seperti itu dan nanti nanti kita juga bisa beli Wipen baru di shopnya seperti itu nah ini Wipennya selanjutnya itu ada event seperti ini coy Hai si Mering 4 hmm tuh Hai sayangnya bukan dalam bentuk video dia dalam bentuk gambar hai oke seperti apa nanti seni bakal seru ini coy pas update-nya 1.4 gokil sih ini nabrak-nabrak balon ngapain nabrak-nabrak seperti itu dan kita akan ke data eh ke data dan nanti itu akan ada Wipen baru coy di shopnya dan kita bisa beli pakai eh seperti ini pakai ini entah apa namanya nanti nah untuk status Wipennya sendiri let's see seperti apa nah ini dia untuk status Wipen dari yang bisa kita beli nanti ya nah ini dia itu secondary statusnya meningkatkan elemental mastery seperti itu dan ini dia bahan-bahan ketika kalian mau upgrade Wipen nyata oke nah untuk saya tertarik itu itu di skill pasifnya ini choice ability-nya Nah itu after using elemental skill reserve abun from the ancient wish of the windblum increase attack 16% nah ini gokil ini bro kemungkinan kalau misalnya kita kita bisa beli 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 di shop kemungkinan bisa kita Rifle sampai Rifle kelima kemungkinan Oke untuk Rifle sampai kelimanya itu keingkris attack by 32% cuma sayangnya disini itu elemental master ya coba kalau 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 yang lain begitu misalnya kayak attack atau critical critical red lah critical red atau critical the mic ini Wipen bakal OP parah sih apalagi kalau misalnya yang pakai ini visual itu bakal OP parah si visual demiknya visual bakal gila-gila Oke seperti itu dia dari Wipen yang akan event yang bisa kita beli nanti di event yang akan datang coy di 1.4 event durasi nya durasinya itu dari tanggal 19 19 Maret sampai 5 April ada sekitar 15 harian untuk eventnya ini seperti itu dia dan ini jadi ada event yang cukup menarik nah buat kalian yang main tiktok silahkan kalian bikin apa ini video tiktok nah ada event tiktok juga coy tiktok video short event ya buat kalian yang main tiktok silahkan kalian bikin eventnya dan ikutin event ini silahkan kalian bikin videonya dan ikutin event ini nah terus sekalian yang punya hobi fotografi ya community community foto event jadi kalian bisa ikuti event ini dengan hashtag Genshin Impact dan windbloom snapshot fotografi event to win primogem jadi kalian bisa memenangkan primogem dari event fotografi ini bro seperti itulah event-event yang akan datang dan dengan Wipen beserta karakter baru rosaria yang yang akan dirilis pada update 1.4 cuma pas update 1.4 itu tidak langsung rilis rosaria pertama benernya venti dulu terus nanti benernya cilde gimana cilde itu ada rosaria disitu di banner cilde akan ada rosaria jadi silahkan kalian yang punya banyak primogem gacha rosaria full konstalasi enam Oke seperti itu dia bro event-event yang akan datang dan rilis pada update 1.4 nanti eh kalau kalian suka kalian boleh like kalau misalnya kalian tidak suka kalian boleh dislike kalau suka sama channel kalian boleh subscribe dan see you in the next video bye bye